Ya dan kita akan kembali ke Monas ini untuk melihat apa yang akan terjadi di sana karena Presiden Jokowi sudah hadir di sana. Iya betul, tapi ini harus jeda sholat maghrib dulu nih Tommy. Jadi Presiden Jokowi Dodo akan melaksanakan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan pidato. Pidato sambutan ya, terhadap masyarakat yang hadir di sana juga. Pidato kerakyatan, kemudian juga kemudian dilanjutkan dengan prosesi potong tumpang nusantara Tom. Setelah itu baru berlanjut ke acara-acara hiburan lainnya seperti tadi penerbangan Lampion. Konser musik ya. Konser musiknya juga akan dimulai. Begitu ini sepertinya semua sudah tidak sabar lagi ya Tom ya. Tama kalau melihat kondisi saat ini sepertinya kondisi ini mengukir sejarah ya. Iya Tom. Dalam pemilihan Presiden di Indonesia. Karena rame sekali benar-benar demokrasi itu berjalan seperti yang kita lihat saat ini terjadi. Tapi saya cukup salut sih memang dari semua yang terjadi ya Tom ya. Mulai dari pilpres begitu ya. Situasi politik mulai memanas. Kemudian pelan-pelan nih jelang pelantikan semuanya mulai cair. Ketika dimulai dari Presiden Jokowi Dodo melakukan safari politik ke masing-masing ketua umum partai politik. Kemudian terakhir juga kemarin bertemu dengan Prabowo begitu. Terus akhirnya... Saling mendukung. Saling mendukung. Dan tadi Prabowo juga datang kan ke pelantikan. Yang mendapat sending applause dari semua tamu di sana ya. Kita lihat di situ ya Tommy. Tadi tumpeng Nusantaranya sudah ada di atas panggung. Kalau kita datang ke sana kira-kira kebahagiaan nggak ya Rama ya? Nggak tahu Tom. Ya pasti kita akan melihat informasi terkidinya setelah judah berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.